faidah membaca membaca dapat mengusir perasaan kuas-kuas kecemasan dan kesedihan membaca dapat menghindarkan seseorang agar tidak tenggelam dalam hal-hal yang batin membaca dapat menjauhkan kemungkinan seseorang untuk berhubungan dengan orang-orang yang mengandung dan tidak memiliki aktivitas membaca dapat melatih lidah untuk berbicara dengan baik menjauhkan kesalahan ucapan dan menghiasinya dengan balahuh dan fasuhah membaca dapat mengembangkan akal mencerahkan pikiran dan membersihkan hati murah membaca dapat meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan daya ingat serta pemahaman dengan membaca orang dapat mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain kebijaksanaan kalangan bijak bestari dan pemahaman ulama mematangkan kemampuan seseorang untuk mencari dan memproses pengetahuan untuk mempelajari bidang-bidang pengetahuan yang berbeda dan penerapannya dalam kehidupan nyata menambah keimanan khususnya ketika membaca buku-buku karangan kaulus limin sebab buku merupakan pemberian nasihat yang paling agung melorong jiwa yang paling besar dan menguruh kepada kebaikan yang paling bijaksana membaca dapat membantu pikiran agar lebih tenang membuat hati agar lebih terarah dan memanfaatkan waktu agar tidak terbuang percuma membaca dapat membantu memahami proses terjadinya kata secara lebih detil proses pembentukan kalimat untuk menangkap konsep dan untuk memahami apa yang berada dibalik tulisan tetap semangat jalani hidup ini dengan apa adanya jangan pernah merasa kecil hati dengan keadaan tetap semangat jangan pernah merasa putus asa tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati